Bapak Bisham yang memastikan bahwa ledakan ini adalah ledakan bom bunuh diri yang dilakukan pelaku dengan mengendarai motor. Dan pada hasil pola TKP sementara, pelaku ini belum turun dari motor saat meledakan bom yang merupakan bom bunuh diri tersebut karena pada saat kejadian, pelaku ingin masuk ke gereja sempat ditahan oleh pihak sekuriti. Dan dipastikan satu meninggal dunia yang merupakan pelaku bom bunuh diri tersebut. Kemudian ada sembilan orang yang mengalami luka-luka, yakni lima dari petugas keamanan gereja dan empat yang merupakan jemaah gereja. Saat ini, kesembilan korban luka ini sudah dibawa ke tiga rumah sakit yang terdekat dari lokasi, yaitu rumah sakit Stella Maris, rumah sakit Pelamonia, dan juga rumah sakit Bayangkara, Makassar, untuk melakukan perawatan intensif. Dan memang pada saat kejadian, ledakan yang ditimbulkan cukup tinggi, sehingga jenis ledakan ini dapat digatergurikan sebagai ledakan eksplosif. Dan juga kerusakan yang ditimbulkan tidak berdampak pada bangunan gereja, namun hanya di pintu gerbang gereja, yang berdampak pada sejumlah kendaraan yang terparkir di sekitar gereja, yakni tiga buah mobil, begitu. Dan saat ini juga masih terus dilakukan oleh TKP, oleh tim Densoz 88 dan tim gabungan dari Polda Sosa, yang merupakan langkah koordinatif. Juga dari Mabes Polri yang sudah menunjukkan tim untuk memantau olah TKP yang dilakukan di dalam gereja katedral ini. Ini akan direkonstruksi ulang, supaya nanti kita akan melihat bagaimana pola dari pelaku ini melakukan aksinya, baik itu sebelum dan pada saat melakukan aksi. Kemudian sesudahnya, tentu jaringan-jaringan kelompok ini, siapa yang menjadi aktor? Karena kita sudah bisa menganalisa bahwa ledakan bom ini merupakan ledakan high explosive dari bom panci. Ini hasil dari analisa forensik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri. Ini yang tadi seperti saya sampaikan, ini adalah pengembangan kita dari kita setelah melakukan olah TKP secara intensif, secara untuh, sehingga kita menemukan gambaran-gambaran informasi-informasi baru tentang pengembangan kasus ini. Salah satunya adalah hari ini kita melakukan kegiatan penegakan hukum, kita melakukan upaya paksa terhadap orang-orang yang kita duga masuk dalam kelompok jaringan pelaku bom. Cukup? Itu bisa dari kita, Pak? Upaya paksa di daerah mana, Pak? Itu memang kasar. Oke, nanti kita sampaikan ya, kita akan rilis. Kita belum bisa sampaikan saat ini. Karena ini masih akan pengembangan lebih lanjut ke tempat-tempat lain yang dicirigio oleh tim penegakan hukum dari kita. Oke? Terima kasih ya. Hari ini sebenarnya bukan ditutup ya. Hari ini efektif kita sudah menormalkan kembali jalur ini ya di Jalan Kajua Lalido, Kecamatan Baru, diurahan Tunjung Pandang. Khususnya, jalur yang di mana berada lokasi peledakan bom di depan pintu gerbang gereja Kedera. Kenapa kita sudah menormalkan jalur pada hari ini? karena dari hasil tolak TKP secara maraton yang kita... Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe